Intro Paulo Dybala masih yakin Juventus bisa sekuditu musim ini Bintang Juventus Paulo Dybala meyakini bahwa timnya masih bisa untuk meraih sekuditu pada musim ini Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan pelatihnya masih Miano Alecly Juventus kesulitan di awal-awal musim ini dan itu membuat mereka terus bergutat di papan tengah Namun performa mereka kini meningkat dan sudah 13 laga beruntung tak terkalahkan Hal itu membuat mereka mendekat ke perburuan sekuditu dan kini hanya berjarak 7 poin saja dari pemuncak kelas main Napoli Tetapi pelatih Allegri menegaskan bahwa Juventus tidak berada dalam perburuan sekuditu Namun berbeda dengan Allegri Paulo Dybala masih yakin Bianconeri masih berpeluang untuk bisa meraih itu Kami harus bermain melawan Inter di Turin dan saya percaya pada gelar sekuditu Masih ada banyak pertandingan tersisa Ucap Paulo Dybala Pemain Timmas Arginina itu juga berbicara soal lain di Juventus Mulai dari bermain bersama Cristiano Ronaldo Sampai sedikit lagi bisa mengecakan reka-gol Roberto Baggio di Juventus Ketika dia tiba, saya sangat senang Anda belajar banyak dari para juara Dari Buffon, dari Danny Alves, kekayaan yang membuat Anda berkembang besar Kata Paulo Dybala, reka-gol Baggio Namun dengan beberapa laga lagi, dia adalah fenomena Saya berharap untuk sekiranya bertemu dengannya dan bahkan melampaui dia Ketika Anda sudah dekat, Anda harus mencoba Saya baik-baik saja sekarang Saya kembali hari ini Jika Pati mengizinkan saya bermain pada hari minggu saya di sana Saya ingin bermain Saya ingin bermain di semua pertandingan Juventus konfirmasikan bakal segala-galar negosiasi kontrak dengan Debala Direktur olahraga Juventus Federico Cerubini Mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan Paulo Dybala Untuk menggelar negosiasi perpanjangan kontrak Masa depan Dybala dalam tandatanya besar Kontraknya di Juve berakhir pada musim panas 2022 mendatang Juventus sebelumnya dikabarkan sudah menawarkan perpanjangan kontrak baru Tawaran itu disetujui oleh Dybala Akan tetapi, Juve kemudian melakukan manuver mengejutkan Mereka menarik tawaran kontrak tersebut Ditariknya kontrak tersebut Membuat Paulo Dybala akhirnya disebut diincar oleh sejumlah klub Eropa Mulai dari Barcelona sampai Manchester United Dybala sendiri sempat angkat bicara soal masalah kontrak tersebut Yang mengatakan bahwa pihak Juve bakal menggelar negosiasi lagi pada bulan Februari Nyatanya, hal itu tak menjadi kenyataan Dan kini Federico Cerebini mengatakan bahwa Juve akan segera menggelar pertemuan dengan Dybala Serta pemain lain yang kontraknya juga akan habis Dalam beberapa hari ke depan, kami tak hanya akan bertemu Paulo Tetapi juga pemain lain dalam skit yang kontraknya akan habis Ungkapnya seperti yang dilansir dari Football Italia Musim ini, performa Juve cukup amyar Namun secara pelan, Juve bisa meraih hasil-hasil positif di pentas seri A Dan kini ada di peringkat keempat kelas men Dan kelesi 50 poin dari 27 laga Mereka terpau tujuh angka dari Napoli Yang berada di posisi pertama kelas men seri A Pelatih Juventus masih Miano Alegri Sempat menepis anggapan bahwa timnya punya kasmer Rai Scudetto Namun, Federico Cerebini mengatakan sebaliknya Pelatih mengatakan ia tak mempercayainya Tapi Juventus harus selalu melakukannya Presiden Juventus tak terima dicap putingnya sepak bola Andre Agnelli dicap Vladimir putingnya sepak bola Lantaran ngetut soal European Super League Presiden Juve itu tak terima dan memberi balasan menohok Agnelli menjadi salah satu pengagas proyek European Super League pada tahun lalu Kompetisi ini digadang-gadang menjadi tandingan Liga Champion Dengan keuntungan maksimal bagi seluruh peserta European Super League mendapatkan penolakan UEFA Dan penggemar sepak bola Sembilan dari 12 kalp pengagas akhirnya menarik diri Antara lain Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Osborne AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid Sementara itu Juventus, Barcelona, dan Real Madrid Masih bertahan dan berupaya meneruskan proyek European Super League UEFA pun geram-geram sikap keras kepala ketiga klub tersebut Presiden UEFA Alexander Keverin Menyindir Andre Agnelli sebagai diktator dan Vladimir Putinnya sepak bola Putin sendiri adalah Presiden Rusia yang kini sedang melancarkan perang kepada Ukraina Agnelli adalah seorang perampas kekuasaan Seorang diktator, Putin dalam sepak bola Seorang pria tanpa rasa malu Bahkan perang tidak bikin dia lunak Itu memalukan Kata Keverin dalam acara Financial Times Business Football Summit di London Pada Kamis 3 Mert 2022 Sindiranya itu diaminin oleh bos Liga yakni Cavir Tebas Dia mencemoh Agnelli beserta Florentino Perez dan Juan Laporta sebagai pembohong Setiap kali saya menerkomunikasi dari klub-klub Saya semakin geram Mereka berbohong lebih dari Putin Ujar Tebas dalam acara yang sama Andre Agnelli sendiri juga ingin berbicara Dia tak terima dengan ucapan Tebas dan bersekret semalukan European Super League Super League tidak gagal Menurut pendapat saya Sepak bola Eropa sangat butuh reformasi Saya tidak akan menerima pertanyaan tentang Tebas Ulang Saya tidak akan menerima pertanyaan tentang Tebas Pernyataannya berbicara sendiri Kata Agnelli dikutip dari Football Italia Yuva tahu Bahwa saya sebagai Presiden Juventus Sedang menurutkan sesuatu yang berbeda Super League adalah kerja kolektif dari 12 klub Bukan 1 orang 12 klub mendatangkan kontrak 120 halaman Dan masih menggat untuk 11 klub tersebut Dia menambahkan Kompromis bukan lagi pilihan Kita perlu reformasi yang lebih dalam Apakah monopoli kepengurusan cocok untuk memimpin bisnis seperti sepak bola? Saya pikir tidak Andre Agnelli menegaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.